Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamuala rasulillah balik lagi teman-teman di channel YouTube Mr.Mekanik kali ini aku dapat ini teman-teman kerjaan ini ada pelangganku ya ini kan kemarin Jayan tutup jadi barang-barangnya di lelang ini pelangganku yang agen sosis itu beli dua freezer ini ini dari Jayan ya temen-temen ini kapasitasnya lumayan ini panjangnya 180 lebarnya 85 tapi di speknya enggak ada tulisan berapa liternya ya kapasitasnya ini kendalanya enggak dingin yang satu yang dua ini lah ini juga dari Jayan cuman yang ini lebih lebih panjang temen-temen panjangnya 210 lebarnya tetap 85 ini keluarnya juga enggak dingin ini spesifikasinya ya Nah ini teman-teman disini speknya tertulis menggunakan freon r290 begitu juga dengan disininya ya ini menggunakan freon r290 tapi tapi setelah dibuka temen-temen ini kompresornya saya pakai freon r404 ya aku enggak tahu ini kompresornya sudah pernah diganti atau belum tapi kalau aku lihat sih ini pemasangannya rapi ya ini kayak apa tekuk-tekukannya pipa ini ini rapi temen-temen dan ini dua-duanya dua-duanya kompresornya pakai merek merek apa ya pokoknya kompresornya pakai dua-duanya yang ini sama yang itu satunya pakai r404 jadi kita akan isi pakai freon r404 kamu enggak tahu ini gantian apa enggak buat kalian yang punya info temen-temen sama teknisi ini kompresornya gantian apa enggak ya bisa komen tapi kalau menurutku ini enggak gantian sih soalnya pemasangannya rapi setelah diamati temen-temen ini ini sama sekali enggak ada freonnya dipencet gini enggak ada berarti bocor terus disini nih enggak ini teman-teman ini berminyak ya daerah sini nih developnya sini ini berminyak bocornya kemungkinan dari sini kalau di daerah lainnya ini sih aman sih ini nanti kita coba kita gimana nanti ini ya enaknya kita pakai ini lagi difungsikan atau langsung kita potongius terus enggak pakai ini enggak pakai ini yang jelas titik bocorannya cuma satu sih disini nanti aku akan coba pikir ini dipotong atau tetap masih difungsikan ini ya teman-teman setelah aku pikir-pikir ininya aku potong temen-temen ininya sudah enggak kufungsikan lagi jadi yang disini aku langsung bayi pas kesini ya terus ujung yang satunya lagi sini kita buntu ini enggak usah kita pakai sup pengerjaan sama sih kita ganti ganti filternya dengan filter baru bentar mana filternya ya nah ini filternya kita ganti baru terus seperti biasa untuk menghilangkan kelembapan dari sini tetap kita pakai metil ya termasukkan metil ke sini sampai ke dalam sistem masuk ke evaporator ya teman-teman setelah itu kita vakum terus pengisian dengan freon target kita seperti biasa standar seperti biasa pokoknya gimana caranya freezer ini bisa normal dan bisa mencapai suhu paling enggak seenggak-enggaknya minus 20 derajat celcius karena ini dipakai di tempat sosis ya di agen sosis biasanya di bungkus sosis itu ada tulisannya simpan di suhu buku minus 18 sampai minus 20 derajat celcius di teman-teman buat kalian yang bingung teman-teman gimana caranya masukkan metil ini ke dalam sini caranya gampang yang pertama kita hidupkan dulu mesin ya kompresor terus setelah itu ini ya temen-temen ini kita tutup terbuka ya kita tutup gini biar nanti ini kan udarnya menghisap ya biar nanti dia enggak menghisap dari sini menghisapnya dari pipa kapilar sini nah ini airnya satu tutup gini perlu temen-temen kalau masukkan sini tunggu nanti dia akan tersedot habis udah habis teman-teman udah habis karena ini freezernya besar kita kasih satu kali lagi pulih ini dua atau tiga biar sekalian bersih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke habis teman-teman nah caranya gitu setelah proses apa namanya penghisapnya pengisian metil selesai tinggal ini apa namanya kapilernya kita sambungkan ke filter sini kita las terus kita vakum udah disambung nih dua-duanya nih sekarang tinggal proses vakum ya update kerjaan setelah kemarin di vakum terus di isi freon ya sekalinya di dalamnya sini ngowos ada suara tes gitu ada kebocoran aduh ini agak lama proses pekerjaan ini ternyata ini bocornya selain developnya situ di evapnya temen-temen ini nanti enggak tahu gimana ini nanti apakah bongkar dinding cari kebocorannya terus dilas atau di roll ulang ya di roll ulang seperti freezer yang pernah aku kerjakan ada di video sebelumnya kalau gitu ini enggak usah dikerjakan dulu kita bergeser ke yang freezer yang itu geser ke freezer yang ini temen-temen nah ini proses sekarang proses pengisian freon ya ini freonnya pakai r404a tabungnya warna orange ini tekanannya di angka 20-28 PSI untuk mengejar temperatur minus 20 derajat celcius ini belum ada 10 ini masuknya nah ya ini kemarin setelah di vakum dan di isi freon ini ya sini temen-temen ini pipanya sampai ngeblok es ya ini di di termometer puyang ini suhunya minus 25 mantap ya ciami ini terus yang disini minus 27 berarti sudah lebih dari pada target targetnya kan minus 20 ini dalamnya kayak gini sih esnya memang apa namanya dindingnya itu memang enggak sampai terlalu bawah itu mungkin 3 per 4 aja tapi suhunya sudah minus betul berarti yang ini sukses ya berarti yang ini sukses ya berarti mengisip atas